Putu Bagus Trisna Hadi Brata, 34, atau Akrab di Sapa Bombom meninggal dunia pada Sabtu tanggal 3 Februari tahun 2024 malam. Warga asal Banjar Serongga Tengah, desa Serongga Giyanyar yang memiliki berat lebih dari 200 kg meninggal dunia usai mendapatkan penanganan medis di RSUD Sanjiwani. Sebelum meninggal dunia, berat mendiang bombom sempat menyentuh angka 228 kg. Namun usaha terakhir ditimbang, berat badannya kini berada di angkat 210 kg. Berdasarkan berbagai sumber yang dihimpun Tribun Bali, Minggu tanggal 4 Februari tahun 2024, Bombom pernah bercerita bahwa ia telah mengalami kegemukan sejak masih duduk di sekolah dasar. Dimana beratnya saat berada di sekolah dasar, SD, dulu telah menyentuh 100 kg. Bahkan, lambat laun, berat badannya kita bertambah selepas remaja. Lantaran nafsu makannya tidak terkontrol membuat berat badannya kala itu menyentuh 228 kg. Namun sejak berkenalan dengan Ayu Pariyati yang kini menjadi istrinya, Bombom pernah menjalani program penurunan berat badan. Namun meskipun tak signifikan, ia berhasil menurunkan beberapa angka pada timbangan. Bukan, diet, tidak makan nasi, tapi mengurangi. Baru berhasil turun beberapa kilo. Termotivasi juga karena berat 228 kg itu sulit bagi saya beraktifitas, ujar Bombom semasa hidupnya. Diketahui bahwa meskipun memiliki berat badan berlebih, selama hidupnya Bombom merupakan orang yang aktif. Ia pernah ikut dalam sebuah grup musik bernama Bombom Band, di sana ia memegang peranan sebagai vokalis. Sementara riwayat pendidikannya, ia bersekolah di SMPN 3 Gianyar, SMAN 1 Belah Batu, dan pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Unut. Namun ia memilih berhenti, dikarenakan terpukul saat ayahnya meninggal. Sementara selama hidupnya, Bombom diketahui bekerja di sebuah usaha VAPE di Sanur, Bali. Ia menikah dengan pujaan hatinya pada Oktober tahun 2023. Informasi di Himpun Tribun Bali, Minggu tanggal 4 Februari tahun 2024, pria yang karib di Sapa Bombom itu meninggal Sabtu sekitar pukul 22.16 waktu Indonesia Tengah. Pihak rumah sakit menyatakan korban sudah gagal nafas saat tiba di sana. Wadir Umum RSUD Sanjiwani Gianyar, Putu Awan Saputra, Minggu tanggal 4 Februari tahun 2024, membenarkan bahwa pasien obesitas atas Bombom telah meninggal dunia. Pasien masuk UGD sudah dalam kondisi gagal nafas, diberi tindakan maksimal, kejut jantung tidak ada respon. Jenazah masih dititip di kamar jenazah, ujarnya. Saat Tribun Bali mendatangi rumah mendiang, di sana tampan sepi. Adik mendiang orang satu-satunya yang ada di sana, enggan memberikan komentar terkait kakaknya. Sementara diketahui bahwa kedua orang tua mendiang telah lama meninggal dunia. Maaf, tidak bisa memberi komentar. Pemakamannya juga belum tahu. Belum ada rapat keluarga, ujar adik mendiang, minggu sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sementara diketahui bahwa kedua orang tua mendiang telah meninggal dunia. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!